Bapak Praktolo Petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Rabu pagi melaksanakan vaksinasi bagi warga yang akan membayar pajak kedaraan. Vaksinasi digelar di halaman kantor Samsat. Vaksinatornya dari Bidokes Polda Lampung. Petugas Samsat menyediakan 100 dosis vaksin COVID-19 setiap harinya dan akan digelar setiap hari selama stok vaksin masih ada. Bagi warga yang akan membayar pajak kendaraan namun belum disuntik vaksin COVID-19 maka akan diminta untuk suntik vaksin terlebih dahulu. Vaksinasi bertujuan untuk menyaring kebanyakan masyarakat yang memang belum melaksanakan vaksin. Mengingat juga untuk di Kabupaten Lampung Selatan serapan pelaksanaan vaksin ini masih di bawah 30 persen. Dikarenakan hal tersebut atas atensi dari Bapak Presiden juga dan untuk program turut membantu percepatan herd community di Kabupaten Lampung Selatan makanya kita adakan gerai vaksin presisi di Samsat Kabupaten Lampung Selatan. Dari data Kementerian Kesehatan pelaksanaan vaksinasi di Lampung menduduki posisi keempat terendah secara nasional setelah Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan posisi paling bawah yakni Provinsi Papua. Hingga Rabu siang kemarin capaian vaksinasi tahap pertama baru diangka 30,51 persen dan vaksinasi tahap dua sebanyak 13,59 persen. Target vaksinasi di Lampung yakni 6,6 juta orang. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaksanaan vaksinasi bagi kalangan santri di Pondok Pesantren di Lampung digencarkan. Rabu pagi salah satunya dilakukan di Pondok Pesantren Roda Tuljanah di Desa Bangunrejo, Lampung Tengah. Vaksinasi ini inisiasi oleh DPRD Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Petugas menyediakan 900 dosis vaksin COVID-19. Dari hasil temuan DPRD Provinsi Lampung rupanya hingga bulan Oktober 2021 masih banyak santri yang belum disuntik vaksin COVID-19. DPRD Provinsi Lampung akan terus mengupayakan percepatan vaksinasi bagi para santri dan ditargetkan. Selesai pada akhir tahun ini. Karena masih banyak ternyata di Pondok-Pondok Pesantren ini yang belum divaksin. Untuk menjadi aman tatap muka ya harus divaksin. Kemudian apalagi kita menjelang muktamar ya 2021 nanti Desember kita gak ada keinginan bagaimana Pondok-Pondok ini aman. Paling tidak aman dari COVID-19 tidak ada yang kena COVID-19 lah. Percepatan vaksinasi bagi kalangan santri ini juga bagian dari persiapan digelarnya Muhtamarnah Datul Ulama ke-43 yang rencananya akan digelar di Provinsi Lampung pada bulan Desember mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Jumlah duda dan janda di Lampung Utara setiap bulannya terus bertambah. Menurut data kantor pengadilan agama kelas 2B Kota Bumi setiap bulan angka perceraian meningkat 40 persen lebih. Berdasarkan data 3 bulan terakhir terjadi peningkatan drastis angka perceraian di Lampung Utara. Pada Juli 2021 ada sebanyak 26 perkara. Lalu pada Agustus ada 114 perkara. dan pada September meningkat menjadi 128 perkara. Menurut Kasih Humas pengadilan Abdul Ajis saat disambangi di kantornya Rabu Siang perceraian dipicu karena masalah perekonomian keluarga juga karena perselingkuhan dan emosional tinggi diduga akibat wabah COVID-19. Namun masalah ekonomi masih jadi pemicu paling tinggi. Kurang lebih mungkin ada sekitar 40 persen lah kenaikannya dari setiap bulannya itu. Ini 40 persen perkara ya. Faktornya sendiri kenapa? Kalau untuk faktornya sendiri itu dilatar belakangnya oleh ekonomi ya latar belakang kekurangan ekonomi dari para pihak entah itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Tapi kebanyakan memang faktor ekonomi itu karena disebabkan oleh kekurangnya nafkah dari pihak suami terhadap istri. Selain telah melakukan upaya mediasi untuk menyatukan kembali pasangan yang hendak bercerai, pihak pengadilan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mengatakan atau ingin bercerai. Ardio Habal melaporkan dari Lampung Utara. Puluhan pelajar sekolah menengah atas Negeri 1 Banjaragung Tulang Bawang Rabu pagi mengikuti perekaman Kartu Tanda Penduduk atau KTP dalam program Jemput Bola yang diadakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang. Pelajar yang sudah berumur minimal 17 tahun sangat antusias mengikuti arahan dan proses pembuatan KTP yang digunakan untuk bantuan beasiswa maupun administrasi kependudukan lainnya. Program Jemput Bola akan terus digelar pihak Bisduk Capil Tulang Bawang kepada pelajar SMA dan Sederajat untuk mempercepat pendataan penduduk. Siswa-siswa ini merupakan pemilik pemula pada tahun 2024 nanti. Ini kami lakukan Jemput Bola tidak lain adalah untuk mempercepat proses administrasi pendudukan Kabupaten Tulang Bawang sehingga data kependudukan di Kabupaten Tulang Bawang dapat benar-benar akurat dan satu-satunya data kependudukan yang akurat. Bagi para pelajar atau warga lain yang belum memiliki KTP diimbau untuk mengikuti program Jemput Bola atau bisa datang langsung ke kamper Disduk Capil dan akan dilayani dengan gratis. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang.